Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tadabur Ilmi Alam kubur adalah tempat kedua yang akan dialami manusia setelah alam dunia Di alam ini, manusia akan mulai merasakan berbagai balasan atas perbuatannya semasa hidup di dunia Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda Kuburan adalah tempat pertama dari kehidupan akhirat Jika seorang selamat darinya, maka kehidupan setelahnya akan lebih mudah Namun jika seseorang tidak selamat darinya, maka kehidupan setelahnya akan lebih sulit Hadis Riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah Oleh sebab itu, alam kubur setiap harinya memberi peringatan kepada manusia yang masih hidup Agar dapat mempersiapkan diri sebelum memasukinya Lantas, apa saja peringatan alam kubur kepada manusia yang masih hidup itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Aktifkan lonceng notifikasinya Bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Pemirsa Tadabur Ilmi Mengingat mati bukan berarti pesimis terhadap kehidupan dunia Akan tetapi mengingat kematian menjadikan diri selalu bersiap Agar jika tiba ajalnya, diri sudah siap menghadapinya Selalu mengingat kematian merupakan sebuah anjuran dari Rasulullah SAW Dengan mengingat kematian, menjadikan diri lebih semangat dalam melakukan amal-amal kebaikan Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Dari Ibnu Umar, ia berkata Aku pernah bersama Rasulullah SAW Lalu seorang ansur mendatangi beliau Ia memberi salam dan bertanya Wahai Rasulullah, muqmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda yang paling baik ahlaknya Lalu muqmin manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya Beliau bersabda yang paling banyak mengingat kematian Dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya Itulah mereka yang paling cerdas Hadis Riwayat Ibnu Majah Penjelasan Rasulullah SAW dalam hadis ini Sejalan dengan peringatan alam kubur Yang selalu ia serukan setiap hari Kepada manusia yang masih hidup di dunia Alam kubur menyeru lima peringatan Agar manusia yang masih hidup dapat menyiapkan diri Sebelum masuk ke alam kubur Dalam sebuah hadis yang termaktub dalam kitab Dako Ikul Akbar Dan juga dalam kitab Sunan At-Turmuzi Disebutkan bahwa Kuburan setiap harinya berseru meneriakkan lima peringatan Saya ini adalah tempat kesendirian Oleh karena itu Maka carilah teman yang akan menemani mu nantinya Yaitu bacaan Al-Quran Saya adalah tempat yang sangat gelap Maka terangilah aku dengan sholat malam Saya adalah tempat yang dipenuhi oleh tanah Dan dikelilingi oleh tanah Maka bawalah alas tidurmu Yakni amal soleh Saya adalah sarangnya ular-ular Oleh karena itu Bawalah racun ular-ular tersebut Dari muka bumi Yaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim Saya adalah tempat malaikat mungkar dan nakir bertanya Maka perbanyaklah membaca La ilaha illallah muhammadur rasulullah Agar engkau bisa menjawab Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir tersebut Hadis Riwayat Turmuzi Bagi orang-orang yang selama hidupnya Menjalankan segala perintah Allah Dan menjauhi segala larangannya Maka sudah pasti Ia telah melaksanakan Semua yang diperingatkan oleh alam kubur Dan insya Allah Ia akan selamat Dan mendapatkan nikmat di dalamnya Akan tetapi bagi mereka yang ingkar Terhadap perintah Allah Tidak meyakini adanya siksa di alam kubur Maka siksaan di alam kubur Akan menanti orang-orang ini Imam Muhammad bin Abu Bakar menjelaskan Ketika seorang muslim yang beriman Dan selalu menjalankan perintah Allah Dimasukkan ke dalam kubur Maka tanah kubur akan berkata Selamat datang di terminal akhirat Adapun engkau adalah orang yang aman aku cintai Yang berjalan di atas punggungku Sekarang aku yang akan melindungimu Aku yang bertanggung jawab atasmu Lihat saja Apa yang akan aku perbuat untukmu Tidak lama kemudian Kuburan orang tersebut Menjadi luas Seluas mata memandang Dan pintu kebun surga Dibukakan untuknya Akan tetapi Berbeda halnya jika yang dikebumikan Adalah orang kafir Orang yang tidak meyakini Akan adanya siksa kubur Maka tanah kubur Tidak akan menyambutnya Ia langsung berkata Tidak ada ucapan selamat untukmu Engkau lah orang yang paling kubenci Saat berjalan di atas punggungku Sekarang kau dalam penguasaanku Aku yang bertanggung jawab atasmu Rasakan saja Apa yang akan aku perbuat padamu Kemudian kuburan itu langsung menghimpitnya Sehingga remuk semua tulang belulangnya Dibukakan baginya pintu neraka Dan diperlihatkan untuknya Tempat di neraka Sampai hari kiamat Oleh karena itu Selagi nyawa masih di badan Pergunakanlah sisa umur yang ada Untuk lebih banyak Dalam beramal Menjalankan semaksimal mungkin Semua yang diperintahkan Allah Dan menjauhi semaksimal mungkin Apa saja yang telah dilarangnya Semoga dengan itu Membuat Allah ridho Dan memberikan rahmatnya Agar terselamatkan Saat di alam kubur Dan juga Kelak di akhirat Karena sesungguhnya Alam kubur Bisa menjadi taman-taman surga Bagi mereka yang mendapatkan nikmat Dan bisa menjadi jurang-jurang neraka Bagi mereka Yang mendapatkan azab Hal ini Sebagaimana dijelaskan Dalam sebuah hadis Sesungguhnya alam kubur itu Merupakan taman Di antara taman-taman surga Atau jurang Di antara jurang-jurang api neraka Hadis Riwayat Tirmizi Pemirsa Tadabur Ilmi Demikianlah penjelasan Mengenai peringatan alam kubur Kepada manusia Yang masih hidup Agar dapat mempersiapkan diri Sebelum masuk ke dalamnya Sebagai seorang muslim Ada baiknya untuk mengamalkan hal ini Karena sesungguhnya Hal ini telah sejalan Dengan apa Yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Al-Quran Hai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan hendaklah setiap diri Memperhatikan Apa yang telah diperbuatnya Untuk hari esok atau akhirat Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah maha mengetahui Apa yang kamu kerjakan Al-Quran Surat Al-Hasr Ayat 18 Wallahu'a'lam bisawab Jika terdapat kesalahan Dalam penyampaian ini Admin mohon maaf Dan itu merupakan kesalahan Dari admin sendiri Jika ada benarnya Itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala